Sobat kreatif, di 20 Mei ini ada tayangan menarik di bioskop. Film Cutnya Din, karya Eros Yarot akan tayang. Ini memang film restorasi, tapi kita tahu Cutnya Din ini adalah film fenomenal. Pertama kali dirilis tahun 1988, ini film isimewa. Film ini menyabut banyak piala citra pada festival film Indonesia tahun 1988. Dan Cutnya Din adalah film pertama Indonesia yang tayang di festival Cannes. Nah, hari ini saya bersama Mas Eros, kita akan ngobrol soal film ini. Film yang sangat fenomenal, yang perlu dicatat di tahun 1988 itu. Fiala citraannya itu ada 89 ya mas ya? 8 ya? Banyak-banyak. Oke, kita akan ngobrol banyak, ngobrol tentang film ini. Cepat, tepat, masing-masing. Tunggu macam apa kau ini? Maleng kau. Pertanyaan yang sering muncul, Mas Eros. Kenapa Mas Eros pilih tokoh Cutnya Din? Ada banyak tokoh di Indonesia. Ya, ya. Jadi film, tapi kenapa Cutnya Din yang Mas Eros pilih? Ini pertanyaannya ini menarik. Karena gini, dulu itu saya sering ketemu banyak kumpulan ibu-ibu ya. Ada dharma wanita dulu masih, kan? Jadi, setiap kumpul-kumpul itu ya ngomongannya itu-itu aja gitu ya. Kalau enggak, ngomongin komismetik lah. Kalau enggak, belanja di mana di sini. Jadi, memang dia diposisikan sebagai pendamping. Nah, sementara, kenapa sih perempuan enggak dijadikan penggerak, gitu kan? Karena itu salah satu enggak, kan? Perempuan itu kan ibu itu enggak ke budaya rumah tangga. Kalau budaya rumah tangga hancur, ya masyarakat hancur. Kalau masyarakat hancur, ya bangsa hancur. Nah, saya lihat ini, saya pelajari. Tentunya kan, bukan berarti yang lain tidak penting ya. Tapi yang mempunyai karakter memenuhi impian saya tentang wanita Indonesia. Yang katakanlah self-determination-nya tinggi, self-confidence-nya tinggi, Flandernya tinggi. Dan dia berani tampil sebagai pemimpin, ya. Cun Yadin. Nah, itu aja sebetulnya. Jadi, saya jatuh cinta sama Cun Yadin karena catatan-catatan yang diberikan dalam hidupnya itu, seyogianya, kalau diikuti sama perempuan Indonesia, bangsa ini jadi luar biasa. Ya, kayak itulah ideanya gitu. Tapi perempuan kan enggak cuma catatan, Mas. Maksud saya gini, di Jawa juga ada tokoh perempuan. Ada pilihan, ada alasan khusus enggak? Kenapa milih Aceh, gitu? Tokoh Aceh. Satu, Aceh waktu itu kan terpinggirkan, ya. Aceh itu satu wilayah yang dianggap waktu itu perudiawasi. Sementara di situ terpendam banyak, ya. Hal-hal yang bisa kita angkat sebagai satu kebangkitan, ya. Dari semangat, spirit, atau apalah namanya, ya. Contohnya di situ ada Cun Yadin. Ada jenderal pertama dunia, loh, perempuan. Namanya Malahayati, ya kan. Laksamana Malahayati. Dan masih banyak lain, lah, ya. Nah, ini kan tentunya menarik buat saya. Sementara tempat yang begitu menyimpan tokoh-tokoh yang luar biasa ini dikucilkan, kan. Pada zaman, pada saat itu kan begitu, ya. Karena satu dan lain hal, tentunya masalah politik. Tapi saya lihat dari sisi kebudayaan, kalau tokoh-tokoh ini tampilkan, dan menjadi panutan, jadi luar biasa. Bukan berarti Dewi Sartika gak bagus, Kartini gak bagus. Tapi, yang dibutuhkan saat itu kan, ya, kita kan hidup di zaman Orde Baru. Jadi kita waktu itu punya semangat untuk membebaskan, lah, ya. Nah, bagaimana kalau perempuan-perempuan ini kita bangkitkan untuk sama-sama berjuang bersama laki-laki untuk membebaskan negeri ini dari keterkungkungan, ya. Pada saat itu oleh rezim otoriter, gitu. Nah, kira-kira, ya, kadang-kadang, wah ini politik, enggak, 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 enggak. Justru ini pendekatan yang substansi kebudayaan, gitu, lah. Kira-kira itu, kerennya gitulah. Saya, di tahun 98 itu, eh, 88 itu saya sudah nonton, Mas. Ketika nonton itu ada satu pertanyaan juga, yang belum saya sampaikan. Dulu saya pernah ketemu Mas Eros, waktu mahasiswa, saya mau wawancar. Wawancar dengan Mas Eros. Mas, tapi ada satu pertanyaan yang belum saya sampaikan. Ini sebetulnya, film ini film biografi, atau film apa setunya, Mas? Kalau saya, ya, dibilang biografi, enggak. Saya cuma mengidolakan tokoh ini, dan saya buat film, ya, yang berlatar belakang, punya latar belakang sejarah, dan menampilkan seorang tokoh yang masuk dalam jajaran sejarah pahlawan nasional, gitu, kan. Nah, itu secara kebetulan aja. Tapi yang, kalau ditanya, film apa? Ya, film, kalau saya gini-gini, jawabannya kayak beginian, kok Mas Eros gak bikin film sih? Karena udah banyak yang bikin film. Saya ingin bikin sesuatu kebetulan lewat media film. Jadi kalau ditanya, sebenarnya bikin film apa sih ya? Ya, film tentang sesuatu yang saya inginkan itu. Apa sesuatu yang saya butuhkan saat itu? Saat itu saya ingin sekali, perempuan itu, ya, jangan cuma dandan aja lah, gitu. Ngomongin gosip-gosip, ataupun apa ya, kok jadi kayak objek konsumtif ya, jadi masyarakat konsumtif. Padahal saya kenal banyak perempuan-perempuan kita, itu yang luar biasa loh, anak-anak teman-teman saya, lho aktivis ya. Tapi mereka kan, ya, katakanlah, kutul besar kita ini, yang male sovinistnya sangat tinggi, kan tidak memberi ruang yang cukup. Nah, itu ada hubungannya seorang tokoh Indonesia juga saya dampingin untuk dia jadi seseorang yang cukup penting di negeri ini, gitu. Mas, kalau, itu kan background-nya Aceh ya, Mas Eros? Iya. Ini dari sisi produksi ya, pengen tahu. Jadi itu, syutingnya emang di Aceh atau di beberapa tempat, atau gimana? Di Aceh. Makanya kan ini, tantangannya. Saya kan senang ya, ikut tantangan itu. Dan yang menarik itu apa? Karena tiga film yang menibut tentang latar belakang Junjadin, itu gagal semua. Saya bilang, kita cobalah. Dan hampir aja gagal, Nian. Jadi saya telah saya 8 bulan ya. Berapa lama, Mas? Sudah 8 bulan, beresurut, segala semua. Bulan ke-11 atau ke-12 ya. Mau syuting ini. Sudah saya berangkatkan. Pakai kapal semuanya. Dan kru-kru itu sudah siap deh. Di lapangan sudah ada. Tiba-tiba saya dipanggil lembaga adat. Skenario saya selanjutnya di ini itu berawal dari gugurnya pemakaman Tengku Umar. Saya diadilin, bukan diadilin lah. Dipanggil, kalau tidak ada Tengku Umar, se-yoganya tidak usah dibuat lah film Junjadin. Jadi, dalam, jadi bagaimana Pak? Ya bagaimana pokoknya Junjadin. Tengku Umar harus ada di film itu. Nah, Mas Lama itu waktu lagi di Amerika. Lalu saya telpon ya, Mas, pulang segera. Kenapa saya lagi ada ini nih? Ya coba deh, minta sama Pak Dobes telponnya harus pulang segera. Namanya teman-teman kamu di sana. Kenapa? Kamu mau jadi Tengku Umar. lo kan nggak ada Tengku Umar. Sekarang ada Mas itu kan. Kalian tiap-tiap rangkaan Petro. Kamu kahak mempisa dan orang-orang yang kita kasih. Ucap buatnya. Karena nangka BKB penjajah yang kajirepa kemerdekaan Tengku. Nah, jadi bayangkan ya, saya harus merobohkan skenario bagaimana Tengku Umar itu dari mulai dia ikut berjuang sampai dia meninggal. Seharusnya ada scene ya. Makanya itu ada tambahan sekitar 15 menitan. Ya, ya. Nah, jadi bayangkan ya, jadi semua yang namanya sudah persiapan pertama itu kita rombok semua. sehingga alur cerita pun harus dibuat sebegian rupa ya. Supaya gimana nih? Supaya nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu nyadah-nyadah. Makanya kesan itu. Ya, ya Pak. Itu saya cepatkan supaya itu umar meninggalnya sudah kerasa itu kan. Dan saya waktu itu itu tantangan saya. Tapi itulah konsekuensinya di sebuah negara di mana lembaga adat sangat kuat dan kita hargai ya. Nah, itulah tantangannya. Dan saya Alhamdulillah karena juga bantuan teman-teman di sana. Juga banyak yang bantu saya. Al-Kahara ada ya. Ada juga ada Mas Alwin Alwin Abdullah. Ada buat TPD dulu ya. Buat TPD yang sangat membantu saya. Pak Nurdin dan beberapa teman-teman di sana lah yang lainnya. Saya sudah nggak bisa sebut. Nah, Ali Pak Aliasmi waktu itu masih ada almarhum. Jadi bayangkan kalau tidak ada mereka mungkin aja film nggak jadi. tapi mereka lah yang menjadi penengahnya sehingga akhirnya film ini bisa dilanjutkan dan kita berhasil. Dan syutingnya tentunya bukan hanya di sana aja ya. Karena gini waktu bikin sana kan dijanjiinnya paling sedikit kuda itu ada 100. Kuda itu kalau mau cari figuran seribu gampang. Kan gampang gitu ngomongnya ya. Ternyata 3 dari 100 jadi kan 97 hilang. Dan begitu juga yang namanya figuran. Makanya kalau lihat ada adegan pertama banyak-banyak obor-obor itu dua-dua saya pakai. Saya pakai ini dua-dua. Ini nggak semudah itulah. Tapi karena saya saya bangga lah sama teman apa meraham masyarakat Aceh itu ya. Karena itu kan kita bikin dengan serba kurang lah uang ya. Jadi saya kadang-kadang kalau untuk makan banyak orang itu saya ngutang dulu kemana-mana. Ke ke tempat-tempat apa itu tekang jual nasi. Eh kalian kan orang Aceh saya orang Jawa saya kan bikin ini begini masa kalian tidak membantu saya bungkusin dulu 200 bayarnya besok agak lusa gitu dan dikasih gitu. Film ini emang banyak adegan kolosalnya. Sebetulnya Mas Yeros punya pengalaman nggak sih bikin film kolosal semacam itu? Jangankan film kolosal bikin film aja belum pernah waktu itu kan cuman saya sekolah film dan saya jadi penasih teknik di disanggar-disanggar sini ya sama Teguh Karya untuk memperkenalkan teknik baru memang saya sering ya kayak skenario juga itu saya sering. Cuman secara apa langsung terjun sebagai saudara belum pernah cuman saya kan karena sering ikut proses gitu. Saya kan mulainya kan dari musik film gitu ya dan saya orang yang apa senang belajar gitu kan sehingga kalau sekolah drama teater segala segala begitu atau hal-hal yang pantomim segala saya udah sering ya ikut itu dan ikut grup-grup lah di Jerman juga saya juga di Inggris juga begitu. Nah untuk filmnya belum pernah dan gilanya itu ternyata ya film kolosal gitu dan yang menarik ya waktu saya mau bikin film itu ternyata harus dites diuji harus ada apa ya itu kompetensi yang sekarang ya ya saya bilang yaudah oke gimana nih padahal mereka tau lah gimana saya sepak terjangan gitu kan nah makanya Mas Lamut tuh sampai kan saya ada award saya ada laku dari BBC terus saya juara Nikon International ya mewakili Great Britain dapet bronze medal itu di fotokopi sama Mas Lamut sampai saya malu ngapain ini Mas enggak di Indonesia tuh begitu yaudah saya kan orang yang jalan mau ambil ijazah bapaknya tanya ah ijazah ngapain bukan film kau pakai ijazah gitu saya kan beasiswa di sana ini gimana ya saya kan kalau pulang-pulang gitu aja saya udah males saya kan gak suka orang yang ngumpulin apa ijazah-ijazah gitu langsung begitu dikirim dari British Council bahwa ya gitulah lahir lulus dengan ya kayaknya Melaut gitu lah gitu ya par excellence gitu kan ya sudah mereka diem nah waktu di tes itu lucu gitu jadi emang inilah negara penuh formalitas duduk saya gak ditanya apa-apa minum-minum kopi aja tapi sudah ya disitulah tapi tapi gitulah apapannya liku-likunya bikin tujadian itu gak semudah saya bayangkan ya bisa langsung gak oh liku-likunya gitu lah Mas Eros setahu saya kan setahu saya Tony Koristik Osa Mas Eros masuk ke dunia film itu kan dari musik musik direktor dan sebagainya kalau juga kalau tak salah itu di film-filmnya Pak Teguh Karyat Kamil Lari pertamanya Kamil Lari Mada Pasir Berlalu maksud saya ini temanya tema keluarga tema percintaan gitu ya nah ketika jadi sutradara kenapa memilih tema ini tema cukupnya di sini nih Mas saya saya itu dari kecil ya memang sudah diposisikan selalu begitu lah ya saya apa itu di sekolah juga ke Toko Jarsena ke Toko Osis ke Tua GSNI dan seterusnya gitu ya memang senang begitu dan perhatian saya pada hal-hal perjuangan itu cukup tinggi ya kalau kita di Jogja tuh pelajaran nasionalisme dan kemanusiaan itu cukup tinggi kok di awareness terhadap itu ya sehingga obsesi saya sampai tua ya kalau bikin-bikin film-film percintaan males juga udah terlalu banyak lah ya coba bikin sesuatu yang saya bilang sesuatu tadi ya sesuatu yang bisa memberikan hal yang mungkin yang tidur jadi bangun gitu ya yang bangun jadi lari yang lari jadi berprestasi gitu kayak apa ya memang obsesinya begitu kalau bahasa Inggrisnya gawan bayannya udah gitu ya gitu lah gak ada eksplamasi yang luar biasa gitu sepat kreatif kalau Anda sempat berada di era 80-an Anda pasti pernah mendengar bahwa film ini sempat agak susah tayang di bioskop ini kita akan cari tahu ke Mas Eros setulnya seperti apa kejadiannya sampai Cud Nyadin susahlah tayang gitu apakah dihambat atau bagaimana Mas Eros mungkin bisa cerita nih Mas gimana Mas ya saya kan dikenalnya anak bandel dan bergabung dari tanda kutip ya di kelompok yang waktu itu tidak terlalu mau mengikuti ya apa-apa yang diminta oleh Orde Baru ya jadi saya anak bandel lah itu ya karena saya ada kepetiala citra dan ini amanat bagi saya eh kamu jangan cuman mau jeterkenal susudadara sekarang kamu susudadara wakili nih ya kehendak bangsamu gitu kan saya selalu begitu orangnya coba suarakan itu hati-hati bikin warning bahwa film Amerika dengan distribusi tunggal waktu itu subsultan film ya sekarang kayak 21 itu kan itu satu letakan dasar dari penghancuran film nasional yang nantinya film dijadikan alat yang namanya brainwashing people gitu kan dan ternyata sekarang kan proxy war sekarang tuh padahal waktu itu kita udah pikirkan bahwa alat propaganda yang paling penting ya untuk menghancurkan semua bangsa kan gak usah dibom sekarang kan udah ada itu waktu itu udah kita baca cukup dengan mengirim apa kuman-kuman di otak dan mentalitas dan budayanya hancurkan budayanya maka hancur lah dan bisa dikuasai semuanya nah itu yang kita juga warning waktu itu dan ternyata betul kan waktu saya gimana mereka marah ya film jadi dampaknya gitu kan karena saya menyorakan anti-monopoli waktu itu ya kan itu adanya Pak Harto kan Pak yang pegang monopolinya saya menentang itu karena saya tahu bahayanya ini hancur ini infrastruktur produksi film nasional karena sistem monopolinya menurut saya sangat-sangat sangat sudah bisa dibaca waktu itu akan menghancurkan semuanya dan ternyata terjadi yang namanya income terbesar film Indonesia itu dari tingkat dua ya sekarang mana ada film apa bioskop di tingkat dua habis semuanya kan gak ada dihabisin semua sekarang ini kan di provinsi tingkat satu kalau tingkat dua itu ya sedikit lah cuman ya nah ini semua sebetulnya yang tidak disadari waktu itu dari pemerintah bahaya ini makanya dengan sekejap lihat aja sekarang banyak orang anak yang gak ngerti Indonesia itu apa mereka merasa budaya contohnya lihat aja itu ya sekarang ini contohnya hip hop segala gitu apalagi dari budaya Amerika dulunya ya kayak gimana gitu orang lebih bangga berbahasa Inggris atau bersok-sok orang New Yorker gitu kan ya daripada Indonesia itu kan dilihat film yang nomor ukuran cantik pun dari Raden Ajeng Kartini ya mungkin jangan maaf jangan marah ini hanya buat contoh aja cantik tuh ukurannya Sofia Lacuba gitu kan jadi yang kebule-bulean keinduan-induan habis nah itu kan apa yang ngajarin kita berkosmetik siapa mereka kan ukuran cantik ya mereka lah Sofia Loren segala gitu ya kan Devi Moore itu yang cantik-cantik sedikit agak agak sedikit lokal kita deso kurang menarik itu kan semua tanpa sadar dan untuk temen-temen ya di siapapun yang mendengarkan ini waktu itu saya mau memerangi monopoli tau ancamannya apa itu dengan satu oke kalau kalau yang terus begitu kita akan kenakan sanksi waktu aduh artikel berapa ya pokoknya menyetop apa ekspor kayu kesana teksil kesana yang waktu itu sekian billion lah yang dibandingkan sama pemasukan income film Amerika dari Indonesia seper seribunya kali gak ada apa-apanya apa sepertus kenapa di ancam sebesar itu karena Amerika tau bahwa film itu senjata ampuh untuk merubah manusia Indonesia sesuai sebagaimana kehendak market dia nah kita udah perlawanan memang makanya saya saya bilang kan saya anak bandel jadi ya wajar aja digitukan gitu tanggal 20 Mei mas dipilihnya untuk mulai tayang yang restorasi pasti ada alasan tertentu nih oh iya dong kan saya kan gini dong kita kan merindukan satu kebangkitan kebangkitan sama ada sih satu kebangkitan keyakinan bahwa kita tuh bangsa yang punya harga diri yang punya harkat kita punya kemampuan jangan kita ini cepat menyerah gitu ya bangkit dari kebodohan bangkit dari keterbelakangan bangkit kesadaran bahwa kita dipecah belah untuk tidak bersatu bangkit dari yang namanya pembodohan yang ya tau sendiri lah ya kan atas nama agama membunuh si ini membunuh si itu itu kan pembodohan semua nah diharapkan dengan kebangkitan ini sebetulnya apa sih sustansinya gitu kan kembali ke jati diri Indonesia gitu loh nah salah satu figur yang mungkin cocok ya kebangkitan melawan ketidakadilan melawan penjajahan ya si sucan di ini jadi melawan penjajahan itu tidak hanya secara fisik karena sekarang tidak ada perang fisik ya ya adalah cuma di muru tengah sedikit aja tapi yang paling dasar itu kan perang bagaimana sekarang penghancuran pola pikir pola style of life perilaku yang namanya kebudayaan itu lewat perang-perang seperti ini gitu kan yang sekarang proxy war dikenali seperti itu nah film ini salah satu alat yang proxy war sangat sangat sophisticated sangat halus oke mas Seros selama produksi film itu ada kejadian-kejadian menarik ya mas ya ada lah jadi gini khas Indonesia nah tapi kalau saya saya harga itu contohnya nih yang hubungannya dengan apa yang serem-serem gitu kan jadi satu hari saya syuting di satu tempat ini benar-benar kejadian karena saya dan beberapa teman kan didikan Eropa jadi rasional ah gak ada apa-apa itu George George kamar lain oke udah pasang aja sudah Chris siap semuanya oke action mati lagi mati mungkin ada baterainya kurang turun lagi sekitar 50 meternya turun turun gak apa-apa kok udah oke mulai lagi begitu udah tuk gak bisa lagi ini gimana nih saya udah mulai sanksi nih jangan bener nih katanya yang nunggu disitu gak berkenan karena itu tempat keramat karena si Kisin rupanya rupanya lagi karena udah capek begitu ya kompol kali disitu kali terus saya turun lagi sampai tiga yang keempat saya stop saya tanya sama orang situ jadi gimana bapak kan saya sudah bilang tapi bapak gak mau percaya kenapa harus belih dulu kambing hitam astagfirullah ini kayak di Jawa aja saya bilang gitu ternyata di dalam suatu kelompok yang tradisional orang-orang yang yang katakanlah tergabung dari ningrat-ningratnya sana berlakunya kesantunannya dan itu hampir kayaknya orang Jawa juga jadi udah yaudahlah jadi malam itu gimana kita cari kambing segala gitu ya besoknya kita adakan apa potongan besok malamnya syuting gak ada apa-apa jalan percaya atau tidak percaya percaya itu yang mungkin yang paling yang paling konyol yang luar biasa dan yang luar biasa itu juga gitu sana apa sih beres beres sudah ya gak beres semua gitu pokoknya sudah lah Pak Eros ayolah makan ini saudara kita habis selesai ini bonnya jadi ya disana yang hebatnya apa yang disana ya ini rakyat biasa ada bupati lagi ngerokok eh Pak Bupati mana rokoknya satu gitu kan jalan yang sangat egalit ya nah itu yang membuat hal yang unik juga disana ya gak ada itu doro-doro gitu gak ada orang orang bupatinya lagi duduk sama saya eh Pak Bupati apa kabar lagi ngerokok minta ngeroklah satu ya salam setanya Pak Nurit gimana biasa ini ini bukan di Jawa tiap hari begini ya gitu oke pasti harus katanya Cut Nyak Dini itu di tahun itu adalah film yang diproduksi dengan biaya paling besar betul mas kalau dari jumlah angkanya memang waktu itu sih sebetulnya gak besar-besar amat ya cuman satu satu miliar ya satu miliar di tahun itu ya beda dengan satu miliar sekarang satu miliar itu pun dengan catatan gak jatuh satu miliar dulu gitu kan satu 150 50 252 sampai bernembuk-nembuk gitu segitu yang satu saat itu ya kalau dibandingin sama siapa itu Janur Kuning sama G30s ya sebetulnya gak ada apa-apa hanya cuman karena ini sifatnya dari private institution institusi privat jadi kelihatannya besar tapi itu semua kenapa bisa kita lakukan dan itu sebetulnya kacau lah pembiayaan itu kan kita biaya sendiri saya gak dibayar krisis gak dibayar masalah pun gak dibayar yang tokoh-tokoh yang penting ini ya dan saya malah membayar sejauh kan tanah saya hilang harus bikin rumah jadi gak jadi tapi itulah yang kemudian kenapa jadi membesar karena ada paten-paten saya juga bilang ya untuk promosi tapi semakin dibesarkan ya bahkan waktu itu mintanya 1,5 miliar ya semakin dibesarkan kita yang makin benjut tidak banyak duit padahal uang itu kadang-kadang gini loh ada adegan di film itu yang saya shoot itu satu di Aceh satu di Pelabuhan Ratu bagian perangnya kenapa kehabisan duit nyari duit berhenti lagi ada jangkanya ada yang 6 bulan entah syutingnya satu dan yang lain itu nyari duit dulu ngumpulin duit lagi jadi ingat-ingat dulu yang terakhir mau apa ya syutingnya oke kalau gitu-gini jadi banyak hal yang sebenarnya tantangan-tantangannya kenapa kayak semacam kelihatan perangnya kan saya lepas original gitu dan memang saya banyak aktor-aktor yang pemain-pemain yang bukan profesional kayak si apa si penyair itu sama sekali orang liar gitu ya syuting jauh dia lari lalu ke saya gitu lari ke kamera kamera hey pak jangan ke sini nanti aku gak kelihatan jadi udah capek-capek orang banyak itu gagal lagi gagal lagi banyak terus lagi itu ada perang gimana biar kita karena saya pengen perangnya itu gak kayak perang film-film yang dibuat gitu tapi tutur liar gitu saya bilang semua orang Aceh itu Belanda-Belanda itu ada ada yang kita ambil dari pegai-pegai ada ada pabrik semen yang punya bule-bule itu ya itu orang-orang Belanda itu yang menjajah kita sekarang kau balas dendamnya jadi betul-betul diinjak diinjak betulan tapi tapi saya bilang ya maaflah mereka kan gak ini mungkin terlalu excited oh it's okay never mind never mind viru-viru tapi kan jadi jadi authentic gitu kan oke selamat dikati setunya obrolan akan semakin seru tapi saya kira untuk ini ini untuk pertama kalinya era Serhat Kreatif Corner apa memberikan tayangan obrolan macam ini dengan mas Syaros dan kita tahu di obrolan pertama ini ada banyak daging kita dapat dari mas Syaros nampaknya harus berlanjut ya kita bikin tayangan-tayangan berikutnya obrolan dengan mas Syaros saya kira untuk kali ini kita cukup mas Syaros cukup selamat nonton aja nah itu dia jangan lupa ke bioskop tanggal 20 mulai tanggal 20 20 Mei Cudjadin sampai ketemu